Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Perkenalkan, saya Nawalul Faizin Calon Guru Penggerak Angkatan 11 dari SMP Sukman Bangsa PD Kabupaten PD Provinsi Aceh Di video ini, saya akan memamparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada murid Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kontrak yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kontraknya baik kontrak alam maupun kontrak zaman Guru pun harus memahami karakter murid dan tujuan pengajaran Hal ini agar terwujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan juga memiliki bodi pekerti yang lukur Masih ingat semboyan yang digaungkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik? Yang pertama, Ingarso Suntulodo Yang artinya, seorang guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso Yang artinya, guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi Yang ketiga, Tutwuri Handaya Yang artinya, guru harus memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya Dengan memahami dan menerapkan makna ketiga semboyan tersebut Diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar berpikir kreatif, inovatif untuk mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakatnya Selain itu, juga selalu menyesuaikan perkembangan zaman dengan cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran Namun, ternyata masih banyak guru-guru yang tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut Masih banyak sekolah-sekolah yang menerapkan pembelajaran teacher center Padahal, metode tersebut sudah tidak relevan dengan perubahan zaman dan karakter peserta didik Dengan metode teacher center atau pembelajaran berpusat pada guru maka murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya Agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik Di sekolah saya, SMP Sukma Bangsapidi telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara Di antaranya, program ekstra kurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat peserta didik Kegiatan literasi untuk meningkatkan minat baca peserta didik Kegiatan pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi, alam sekitar dan media yang tepat Kegiatan pembiasaan 5S yaitu salam, senyum, sapa, sopan dan santun Kegiatan ini dilakukan untuk mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik, tidaklah mudah Terdapat tantangan yang harus dihadapi, di antaranya Rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah Kemampuan guru yang masih belum menyeru Dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid Tantangan tersebut haruslah dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada peserta didik Beberapa solusi diantaranya Menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman dalam belajar di kelas Guru harus mengikuti berbagai pelatihan, seminar atau workshop Itu dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik Sebagai pendidik, kita tidak boleh bosan dalam memberikan contoh keladan yang baik kepada peserta didik Jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan keladan dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik Terima kasih sudah menyaksikan video ini Salam Guru Penggerak